Intro Ada rumor menarik datang dari Real Madrid Raksaksa La Liga itu dilaporkan berminat untuk merekrut Diogo Dalot Dari Manchester United di tahun 2025 nanti Menurut laporan dari Give Me Sport Real Madrid saat ini mempertimbangkan serius untuk merekrut Diogo Dalot di tahun 2025 nanti Ini disebabkan kontrak Danikar Farjal di Real Madrid akan habis di tahun 2025 nanti Sejauh ini belum ada tanda-tanda Real Madrid akan memperpanjang kontrak sang back Alah hasil mereka mulai mencari sosok baru untuk memperkuat lini pertahanan mereka Ancelotti dikabarkan tertarik untuk memboyong Diogo Dalot ke Santiago Bernabeu pada musim depan Namun laporan yang sama mengklaim bahwa MU bisa sedikit bernapas lega Karena Diogo Dalot bukan pilihan utama Real Madrid Real Madrid lebih fokus untuk mendatangkan tren Alexander-Arnold Back kanan Liverpool itu jadi incaran utama mereka untuk jadi pengganti Danikar Farjal Baru ketika mereka tidak mendapatkan jasa tren Alexander-Arnold Mereka akan beralih ke Diogo Dalot Namun sejauh ini Alexander-Arnold dilaporkan tertarik untuk pindah ke Real Madrid Manchester United sendiri dilaporkan tidak berminat untuk melepaskan Diogo Dalot ke Real Madrid Sang back dianggap back utama mereka Sehingga mereka akan mempertahankan mati-matian sang back dari kejaran Madrid Manchester United dan Tottenham Hotspur akan berjumpa di Old Trafford Pada pekan ke-6 Liga Inggris 2024-2025 Pertandingan Liga Inggris antara MU vs Tottenham ini dijadwalkan kick-off pada hari Minggu 29 September 2024 Pukul 22.30 waktu Indonesia Barat Live Streaming Champions TV 5 Di video Manchester United dan Tottenham sama-sama baru mengumpulkan 7 poin Hasil 2 kali menang Sekali seri Serta 2 kali kalah Angka kebobolan mereka juga identik Yakni 5 Bedanya MU baru mencetak 5 gol Sedangkan Tottenham sudah menyalankan 9 gol Berikut ini prediksi starting 11 Manchester United vs Tottenham Hotspur Beserta prediksi skor nanti malam Manchester United lagi seret gol sejak dipegang manajer Eric Ten Hag Kesulitan bikin gol jadi momok bagi MU lantas apa kata Eric Ten Hag Pada musim panas 2022 sejak Eric Ten Hag jadi manajer setan merah MU mulai mengalami pacok klik gol Di Liga Inggris musim 2022-2023 MU bersama Ten Hag cuma bikin 58 gol dari 38 pertandingan Kemudian pada musim kemarin turun menjadi 57 gol dari 38 pertandingan MU musim ini pun tampaknya sama Dari 5 laga di Liga Inggris yang sudah berlangsung MU juga baru bikin 5 gol saja Berarti hanya 1 laga Hanya 1 gol rata-rata Padahal MU telah mendatangkan beberapa penyerang baru Seperti Anthony, Rasmus Hoilun hingga Joshua Zirkze Dan tidak produktif mencetak gol Eric Ten Hag pun mengaku bahwa timnya tak cukup banyak mencetak gol Dan itu menjadi masalah utama mereka Kami tidak mencetak gol cukup banyak Itu masalah utamanya Kami harus bikin gol sebagai tim Saya rasa para pemain kami semuanya punya kemampuan bikin gol Kami pun juga rajin menciptakan peluang Hanya saja belum banyak gol yang datang Tim ini masih berkembang dengan para pemain mudanya Kami terus bekerja keras Tutup Eric Ten Hag Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan akan membuat sebuah manuver menarik di tahun 2025 nanti Mereka berencana untuk merekrut Nico Williams dari Atletico Madrid Dilansir dari Pichajes Manchester United dikabarkan punya target besar di musim depan Mereka ingin merekrut Nico Williams untuk memperkuat tim mereka Menurut laporan tersebut MU ingin mendatangkan Williams sebagai pengganti Marcus Rashford Rashford dinilai performanya tidak kunjung membaik Manajemen MU dikabarkan mulai kehabisan kesabaran dengan pemain tim nasi Inggris tersebut Alhasil mereka butuh winger baru untuk tim mereka Dan Nico Williams dinilai bakal jadi opsi yang bagus untuk tim mereka Menurut laporan tersebut MU mengklaim tidak akan mudah untuk membajak Williams di tahun 2025 nanti Pasalnya mereka punya banyak pesaing berat untuk mendapatkan jasa sang winger Yang pertama ada Barcelona yang sudah terang-terangan mengakui ketertarikan mereka terhadap sang winger Selain itu, di Inggris, Liverpool dan Chelsea juga sangat berminat pada Williams Jadi MU harus bekerja keras jika mereka serius ingin memboyong Williams di musim depan MU juga harus siap mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk mengamankan jasa Williams Sang winger kabarnya memiliki klausur rilis sekitar 65 juta euro Yang harus dibayarkan ke manajemen atletik Bilbao Daftar peminat Mark Gwehi di tahun 2025 semakin bertambah banyak Manchester United dilaporkan telah memutuskan untuk mengejar sang back di tahun depan Football Insider menyebut ada penantang baru untuk transfer Gwehi Mereka dikabarkan akan mencoba merekrut sang back di tahun depan Menurut laporan tersebut, MU mencoba merekrut Gwehi sebagai langkah persiapan mereka untuk musim 2025-2026 Alhasil, MU perlu mempersiapkan pengganti ketiga back yang akan pergi Dan Mark Gwehi dianggap bakal cocok untuk tim mereka Menurut laporan tersebut, MU tidak sekedar berwacana untuk merekrut Gwehi di musim panas tahun depan Mereka dikabarkan sudah membuka komunikasi dengan pihak Gwehi Mereka menyatakan ketertarikan untuk merekrut sang back di tahun 2025 Pembicaraan ini masih berada di tahap awal MU akan mengupayakan agar bisa meyakinkan sang back pindah ke Old Trafford MU harus siap keluar uang yang tidak sedikit untuk merekrut Mark Gwehi Pasalnya Chris Opheles memasang harga yang sangat mahal untuk sang back Mereka hanya mau menjual sang back di angka 70 juta pound sterling di musim panas tahun depan Manajer Manchester United Eric Ten Hag menegaskan bahwa Untuk bisa meraih kesuksesan The Red Devils masih membutuhkan waktu Berapa lama Eric Ten Hag menegapi performa buruk MU di awal musim ini Dengan menyebutnya sebagai bagian dari proses yang harus dilalui oleh tim Menurutnya tantangan yang dihadapi saat ini tidak terlepas dari fakta Bahwa klub mendatangkan beberapa pemain muda yang masih membutuhkan waktu Untuk beradaptasi dengan lingkungan baru Baik di klub maupun di kompetisi yang mereka hadapi Eric Ten Hag memahami bahwa adaptasi ini memerlukan kesabaran dan kerja keras Namun ia yakin bahwa tim akan segera menemukan ritme permainan yang lebih konsisten seiring berjalannya waktu Eric Ten Hag juga mengingatkan bahwa MU telah meraih kesuksesan dalam dua musim pertamanya di bawah kepemimpinannya Dengan memenangkan Piala Liga dan Piala FA Ia optimis bahwa keberhasilan tersebut bisa menjadi fondasi yang kuat untuk mencapai lebih banyak pencapaian di musim ini Meskipun awal musim tidak berjalan mulus Ten Hag tetap yakin bahwa dengan kerjasama dan komitmen seluruh tim United akan mampu melanjutkan kesuksesan mereka Dan kembali bersaing di level tertinggi Terima kasih telah menonton